Hai Nah itu berapa ketimbangannya orang-orang misalnya maru lewat nih Halo selamat sore kawan-kawan dari Kanada selamat datang lagi di video sobat kanada Hari ini hari yang sial untuk saya Saya datang dari Calgary kirim ke Edmonton balik dari Edmonton truk saya sudah kosong Tapi karena di penimbangan truk lampu masih menyala Kalau lampu masih menyala ada truk kosong atau truk berisi harus masuk ke penimbangan Harus masuk ke penimbangan jadi biar yang truk yang berisi ada jalur khususnya ada penimbangannya Dan yang truk tidak berisi ada jalur khususnya cuma lewat saja tidak perlu nimbang Agar diperiksa kelengkapan bukan diperiksa secara detail pas kita lewat Diperiksa lampu ban-ban masih bagus baut-baut apa yang Ternyata setelah saya lewat dari ofis dari kantornya sini Lampunya merah saya disuruh parkir saya disuruh parkir terus petugas datang ke saya Coba lihat surat-surat kamu saya kasih surat-surat saya kasih semua Ternyata saya ditangkap dan saya registry saya mati Jadi sudah expire bulan Desember lalu katanya Tapi saya harus telpon perusahaan saya kenapa registrinya mati Dan ini masalah kan Nah saya tidak boleh pergi kalau sebelum perusahaan saya membawakan saya registry Atau mereka bisa register online Jadi komputer lewat komputer gitu saya juga tidak ingat Jadi registry ulang ini kendaraan Komputer ke komputer nanti tiketnya saya dikasih tilang Tapi seharusnya si petugas tadi bilang ini tiket untuk company bukan untuk kamu Tapi itu aja sih bagusnya karena itu bukan 100% kesalahan driver Jadi kemungkinan tilangnya akan dibayar sama company Ayo kita lihat keluar gimana skill itu skill atau penimbangan Itu jalur-jalurnya bro ini trek-trek lagi pada nimbang ini Kalau rampu sudah merah semua kendaraan yang beratnya lebih dari 4.500 kg Harus nimbang walaupun itu kosong dan berisi Jadi kebetulan saya ditangkap disini bro Itu ada lampu-lampu disana Kalau kalian ditangkap nanti lampunya merah Atau disuruh berhenti Ini banyak sekali trek-trek disini ya Seharusnya semua trek harus ditimbang Cuma saya yang ditangkap bro Katanya registry saya mati Katanya registry saya itu expire Ini nih yang saya nggak ngerti bro Padahal expiry date-nya continuous Jadi continuous itu nggak ada expiry date Terus diperbaharui-perbaharui aja Tapi kok saya malah ditangkap Pas saya mau ke kantornya Masuk ke kantornya Karena musim covid Jadi kantornya tutup bro Jadi saya pas telpon Telpon harus lewat telpon aja kan Jadi pas saya telpon Suruh aja bosnya kamu telpon Jangan kamu yang bicara gitu ya Tapi ini kalau dilihat dari surat-suratnya Saya nggak ada salah apa bro Ini dibilang expired Tapi ini kan continuous ini Komersial Di daerah timbangan ini juga Semua dilengkapi dengan surveillance Kalau dari luar sana Dan kalau dari jalur penimbangan Mereka ada kaca besar Untuk bisa melihat kendaraan kita Jadi semua kendaraan yang melintas masuk Mereka bisa pereksa Makanya kita harus serius sekali disini Sebelum perjalanan Dan sudah perjalanan Kita harus pereksa truk Nah itu berapa Itu timbangannya kan Ini truknya baru lewat nih Di luar dingin kawan-kawan Sekitar minus 2 hari ini Saya harus tunggu perusahaan saya Register ulang kendaraannya Jadi kalau belum ada registration Saya tidak boleh meninggalkan tempat ini Kata petugas tadi Tapi saya dibayar Dibayar dan nanti kalau saya kehabisan waktu Kehabisan waktu bekerja Atau kehabisan waktu driving Saya akan ditidurkan di hotel Dan tidak boleh menyetir lagi Dan harus istirahat selama 8 jam Baru boleh menyetir lagi Itu aturannya di Kanada Kalau kita sudah tidak punya waktu Nyetir Kita harus berhenti total Dimanapun Makanya banyak Truk-truk yang melakukan perjalanan panjang Dia ada tempat tidurnya Jadi harus berhenti Kalau sudah kehabisan waktu bekerja Dan kehabisan waktu nyetir Jadi di Kanada Kita bisa berada di dalam truk Atau on duty 16 jam Tapi harus ada Off duty atau Istirahat 2 jam Di antara 16 jam itu Jadi Maksimal drivingnya 13 jam Dan on duty 1 jam Jadi genap 16 Tapi Kalau kita harus 16 jam Harus ada off duty 2 jam Gitu bro Oke saya mau tunggu Perusahaan saya Telepon saya lagi Nanti kita lanjutin di video-video berikutnya Apa yang terjadi Setelah ini Oke Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!